Intro Shalom terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita mau belajar di pagi hari yang baru mengucap syukur kepada Bapak di surga Sebab dengan mengucap syukur roh Allah ikut dan turut bekerja dalam segala perkara kehidupan kami Hari ini akan sampai selama-lam Tuhan senantiasa berada dengan kami untuk mengajar kami menghitung hari-hari kami sejati-jati Sehingga kami beroleh hati yang bijaksa Praise the Lord Jesus Hallelujah Ajar kami juga Begitu hari-hari Agar kami Beroleh hati Bijaksana Ajar kami Bapak Ajar kami Bapak Hidup dalam jalanku Agar semua Rencanamu Dikenap Jerman Kembali Tolok Mohon Ajar kita Baik Hai Di setiap waktu Besar sediamu Tuhan Agunglah karyamu Yesus kami bersyukur bandar Alleluia Jesus Mari sekali lagi katakan pelajar kami bang Agar kami dapat menghitung hari-hari kami dengan penuh bijaksa Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari Agar kami berboleh hati bijaksana Biarlah kasihmu mengajarkan kami ya Bapak Biar kami mau hidup di dalam jauh Tuhan Hidup dalam jalanku Agar semua rencanamu Digenami Amin Mulia namamu Mulia namamu Digenami 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 Glorilum, Jesus, besar setiapu, Bapak, besar setiapu, Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur, Bapak, besar setiapu, Bapak, besar setiapu, Bapak, besar setiapu, Tuhan. Dan agak jalanku, Bimbing kami di setiap waktu. Bapak, besar setiapu, Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur, Bapak. Bapak, besar setiapu, Bapak. Bapak, besar setiapu, Bapak. Agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur, Bapak, besar setiapu, Bapak. Agunglah karyamu, Agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur, Bapak. Kasihan Allah kami, kami bersyukur, Bapak. Kami bersyukur, Bapak. Kami bersyukur, Bapak, besar setiapu, Bapak. Kau yang terlindah di dalam hidup ini Tidak adalah Tuhan yang seperti engkau Besar perkasa penuh kemuliaan Kau yang terlindah di dalam hidup ini Mencerahkan lebih dari segalanya Besar kasih setiapu kepadaku Kusembahkan ya Allah ku Kutinggikan namamu selalu Tidak ada lutut, kan bertelur Menyempah Yesus Tuhan Raja ku Kusembahkan ya Allah ku Kutinggikan namamu selalu Tidak ada lutut, kan menangku Engkau lah Yesus Tuhan Raja ku Kau yang terlindah Di dalam hidup ini Tidak ada Allah Tuhan Seperti engkau Seperti engkau Besar perkasa penuh kemuliaan Seperti engkau 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 tembak-ngau Seperti enak Quintinggikan namamu selalu establish Selalu kutukan benar-benar Hanya Pak Yesus, Tuhan raja-Ku Ku sempang Kau, Ya Alam-Ku Pentingkan nama-Ku selalu Siadari dan tak mengaku Engkau lah Yesus, Tuhan raja-Ku Ku sempang Kau, Ya Alam-Ku Kau, Ya Alam-Ku Kau, Ya Alam-Ku Aja kau Allah yang kami sobat Dan kami sifikan di dalam hidup kami Tidak ada duduk Kau berkelut Menemani Yesus, Tuhan raja-Ku Kusebakau yang anakmu Ku tinggikan nama-mu selalu Siada lintang tak menangku Engkaulah Yesus Tuhan Kajaku Engkaulah Yesus Tuhan Kajaku Engkaulah Yesus Tuhan Kajaku Engkaulah Yesus Tuhan Kajaku Engkaulah Yesus Tuhan dan Kajaku Biarlah semua lidah mengaku Bahwa Yesus yang kami sembah besar kuasa Engkaulah Yesus Tuhan Kajaku Engkaulah Yesus Tuhan dan 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 Kajaku Terima kasih, Alhamdulillah Terima kasih Terpucilah nama Bia Tuhan Terpucilah kau Kisah para Rasul Pasal 26 Kata Agrippa kepada Paulus, Engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agrippa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang farisi menurut mashab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tegun. Dan karena pengharapan itulah, Ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, Ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kekalah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, Ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi, mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudia, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah, orang-orang Yahudi menangkap aku di baik Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengembukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi, Paulus menjawab, Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu, aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku kecuali pelenggu-pelenggu ini. Lalu, bangkitlah Raja dan Wali Negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Kami mengucap syukur untuk firmanmu biar Tuhan engkau mengurapi setiap kami, Tuhan menumbuhkan hikmat dalam hidup kami biar firmanmu terus menguatkan kami. Tuhan, berikan kami kekuatan dan kami menjalani hari ini. Kami percaya engkau Allah yang terus memberikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.